Penduduk Yahudi diperkirakan 14 juta orang. Mereka tersebar di Amerika sebanyak 7 juta orang, Asia 5 juta, Eropa 2 juta, dan 100 ribu di Afrika. Uniknya, tokoh-tokoh yang berpengaruh di dunia biasanya didominasi oleh orang keturunan Yahudi. Kok bisa ya? Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya soal ini? Kalian kenal nggak sama si ilmuwan paling berpengaruh sepanjang masa, Albert Einstein, atau Bapak Psikoanalisis alias Sigmund Freud. Mereka berdua merupakan bangsa Yahudi lho. Begitu pula dengan Karl Marx, Paul Samuelson, dan Milton Friedman. Dalam dunia medis, Benjamin Rubin, si penemu jarum vaksin, lalu Jonas Salk, orang yang mengembangkan vaksin polio pertama, ada juga Albert Sabin. Dia mengembangkan vaksin polio hidup yang ditingkatkan. Kalian pernah dengar merek terkenal seperti Levi's, Polo, Baskin & Robbins, Don't Kinn Donuts, dan Starbucks? Brand itu dibangun oleh pengusaha Yahudi. Malahan, Google yang setiap hari kita pakai ternyata diciptakan oleh duo Yahudi, Sergei Brin dan Larry Page. Di luar negeri, Yahudi bisa memimpin. Contohnya, mantan Presiden Portugal, George Sampaio. Dia menjabat sebagai pemimpin negara dari tahun 1996 hingga 2006. Selain dia, banyak pula Yahudi lain yang terjun ke dunia politik dan menjabat jabatan tinggi. Dalam Olimpiade, Mark Spitz mencatat rekor dengan memenangkan tujuh medali emas. Sementara, Lenny Kreiselberg dapat meraih medali emas sebanyak tiga kali. Mereka berdua merupakan Yahudi yang kini menjadi olahragawan ternama. Oh iya, kalian tahu nggak tokoh paling dermawan dalam sejarah dunia? Ada George Soros. Dia telah menyumbangkan 4 miliar dolar untuk membantu para ilmuwan dan universitas di seluruh dunia. Di posisi kedua, ada Walter Annenberg. Dia menyumbang 2 miliar dolar untuk membangun 100 perpustakaan. Nah, tahukah kamu kalau ternyata 2 tokoh ini merupakan Yahudi? Selama 105 tahun terakhir, orang-orang Yahudi telah memenangkan 15 lusin hadiah Nobel. Tercatat ada sebanyak 194 orang Yahudi yang mendapatkan penghargaan Nobel. Bernard Katz. Dia menerima penghargaan Nobel karena transmisi neuromuskular. Lalu, ada Andrew Scully dalam bidang endokrinologi. Masih banyak lagi tokoh Yahudi lainnya. Sebenci apapun kita terhadap Yahudi, tidak dapat tipung kiri. Kalau dari lahir sampai mati, kita memakai karya ciptaan Yahudi. Temuan atau ciptaan mereka sepertinya berlaku sampai sepanjang masa. Mengapa orang Yahudi itu kuat? Jawabannya simpel. Itu karena adanya pendidikan. Sebaliknya, mengapa tokoh muslim jarang menonjol? Itu karena kurangnya pendidikan. Dari data yang dikumpulkan oleh United Nations Development Program, negara yang mayoritas diisi oleh muslim, tingkat melekuruf rata-rata hanya sekitar 40% saja. Pendidikan adalah kuncinya. Maka dari itu, lanjutkanlah ilmu pengetahuan pada generasimu selanjutnya.